Tips Buka Puasa Untuk Ibu Hamil Ibu hamil boleh berpuasa, asal yakin tubuhnya kuat dan tentunya mendapat izin dari dokter. Kandungan Selama berpuasa, ibu hamil harus tetap memerhatikan asupan nutrisinya. Karenanya, Anda tak boleh sembarang makan saat waktu buka puasa tiba. Menjaga porsi makan dan mengonsumsi makanan bergizi saat berbuka puasa penting untuk menjaga kesehatan Anda dan jani. Namom, coba lakukan tips berikut ini saat buka puasa agar Anda dan si kecil tetap sehat. 1. Awali dengan yang manis Berbuka dengan yang manis memang disarankan untuk menggantikan kadar gula selama puasa. Tapi jangan berlebihannya, moms. Hindari makanan atau minuman manis yang menggunakan es. Karena bisa menyebabkan perut tembung akibat produksi asam lambung yang meningkat. 2. Tunda mengonsumsi makanan berat Jangan langsung mengonsumsi makanan berat. Sebaiknya berikan jeda dengan sholat maghrib terlebih dahulu. Agar pencernaan Anda tidak dipaksa, bekerja keras setelah beristirahat seharian. 3. Hindari gorengan Sebaiknya jangan langsung berbuka dengan gorengan seperti bakwa, tau atau tempe goreng. Mengonsumsi gorengan langsung saat berbuka bisa membuat lambung Anda terasa pegah akibat. Tingginya kandungan lemak pada gorengan. Hal tersebut bisa membuat lambung kesulitan mengolah makanan di dalam tubuh. 4. Jangan terlalu kenyang Meskipun tidak makan dan minum seharian, Anda harus mengontrol porsi makan saat berbuka. Makan dengan porsi berlebihan bisa meningkatkan gula darah pada tubuh Anda secara tiba-tiba. 5. Cukup minum Penuhi kebutuhan cairan tubuh Anda untuk mencegah dehidrasi Berdasarkan penelitian Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, mengonsumi air putih dapat mengingkatkan metabolisme tubuh hingga 30 persen. Metabolisme tersebut dapat mengubah nutrisi yang Anda makan menjadi energi. Sehingga, semakin tercukupinya jumlah air dalam tubuh Anda, maka semakin-semakin banyak pula lemak dan kalori yang terbakar. Hasil bisa berbeda, informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan. Tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasehat dokter Anda dan bukan menjadi pengganti layanan. Medis konvensional Jika Anda memiliki masalah kesehatan yang serius, temui dokter Anda agar mendapat pertolongan yang maksimal. Terima kasih telah menonton!